Pejabat senior Hamas Ali Barakeh mengaku bahwa kelompoknya siap berperang melawan Israel dalam waktu yang lama. Pasalnya, Hamas diklaim memiliki gudang roket dan amunisi yang dapat bertahan lama. Selain itu, Hamas juga telah menawan beberapa orang Israel sebagai sanggera. Nantinya, tawanan akan digunakan untuk mengamankan pembebasan warga Arab dan Palestina yang dipenjara. Hamas mengaku pihaknya akan menghentikan hal yang berkaitan dengan Zionisme jika agresi Israel di Gaza tak dihentikan. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku konflik antara Israel dengan Hamas semakin memuncak sejak akhir pekan lalu. Netanyahu pun bertekad akan mulai mengubah Timur Tengah. Dilaporkan, kini militer Israel telah menguasai sebagian besar wilayah selatan. Israel juga terus meningkatkan serangan udara di jalur Gaza. Israel menutup akses makanan, bahan bakar, dan pasokan lainnya sebagai pembalasan atas serangan yang dilakukan kelompok Hamas. Jumlah korban jiwa dari kedua belah pihak pun terus meningkat. Kini sudah 1.600 orang tewas. Terima kasih telah menonton!